Wali Kota Semarang menghibahkan belasan mobil operasional kepada Kodim 0733 Semarang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sinergi dari Pemkot Semarang. Serah terima hibah 16 unit mobil operasional dan 200 HT dilakukan selesai siang di markas Kodim 0733 Kota Semarang oleh Wali Kota Semarang, Henrar Prihadi, dan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman. Hibah diterima langsung oleh Komandan Kodim 0733 Semarang, Kondil Infantri, Yudi Tilianto. Mobil hibah kemudian langsung diserah terimakan ke para Komandan Rayon Militer atau dan Ramil yang turut hadir dalam penyerahan tersebut. Hibah bertujuan memperlancar tugas dari Kodim 0733 Kota Semarang, khususnya para dan Ramil, sehingga mobilitas maupun koordinasi pemangku wilayah kesatuan akan semakin baik. Kota Semarang menghibahkan ada 16 unit kendaraan roda empat kepada para dan Ramil, kemudian alat komunikasi. Yang terpenting adalah bukan nilainya, tapi ini adalah bagian daripada upaya kita untuk bisa menciptakan tim yang lebih solid, terutama menjaga situasi Kota Semarang. Selama ini para dan Ramil di wilayahnya tidak mendapat fasilitas kendaraan operasional, sehingga dengan bantuan hibah tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kodim dan pemerintah Kota Semarang. Dengan adanya kendaraan ini paling tidak dia bisa cepat bergerak lah, dalam segala medan apapun, mau hujan, mau keadaan apapun, yang menemukan bisa membantu. Selain hibah mobil dan hati, Kodim juga memperoleh hibah lain berupa pembangunan kos jaga, pagar bakodim, dan mobil jenazah. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.